Mirsa, saat ini masih banyak okno masyarakat yang membuang sampah sembarangan tanpa dipilah dan dipilih jenisnya. Menyikapinya warga dan pemerintah desa menutup tempat pembuangan sampah sementara di Kampung Cagak Desa Nanjung, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Warga menutup TPS liar dengan menggunakan bambu serta menempelkan sepanduk di pagar tersebut. Puluhan warga Kampung Cagak, RW3, Desa Nanjung, Kecamatan Margasi, dan pemerintah Desa Nanjung menutup tempat pembuangan sampah liar. Meski TPS liar sudah ditutup, ada saja oknum masyarakat yang masih membuang sampah ke kawasan tersebut. Sebelumnya di kawasan tersebut dibangun pojok edukasi sampah, namun banyak oknum masyarakat yang membuang sampah ke wilayah tersebut sehingga pojok edukasi pun dipenuhi tumpukan sampah. Dengan ditutupnya TPS oleh warga Desa Nanjung, tidak ada lagi masyarakat yang bisa membuang sampah ke lokasi tersebut. Menurut Ketua RW3, Suroto, lingkungan tersebut sering dijadikan oknum masyarakat sebagai TPS liar, karenanya pihaknya menutup TPS liar dan menempelkan sepanduk pada pagar yang terbuat dari bambu. Dengan begitu tidak ada yang bisa membuang sampah ke TPS liar tersebut. Karena ini, warga di sini sudah merasa jenuh, sudah merasa lingkungannya tersemar, bau ini, bau itu. Saya pakai ini supaya mereka-mereka sadar dan melihat ini dikarenakan bukan orang sini yang membuang sampahnya di sini. Ada dari luar, warga, RW3 khususnya punya inisiatif, nutup ini. Semoga yang membaca ini, yang mau membuang sampah ke sini, ada kesadaran. Hal senada diungkapkan Kepala Desa Nanjung, Dian Irawan. Diperlukan kesadaran dari masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan kebersihan dan pemilahan sampah. Jika dilakukan dalam rumah tangga, tidak akan ada TPS liar atau masyarakat yang membuang sampah ke sembarang tempat. Ini berbagai aspek. Yang nomor satu kan kesadaran masyarakat di sejarah Kabupaten Malu masih belum cukup, masih belum tinggi. Jadi, kita bersama untuk bagaimana cara menerapkan kesadaran dan kebersihan untuk masyarakat. Pihak yang berharap masyarakat tidak lagi membuang sampah ke lokasi tersebut. Pasalnya, warga sudah jengah dengan keberadaan TPS liar karena sangat mengotori lingkungan serta merusak estetika keindahan di bahu jalan raya Nanjung Soreyang. Rezitya Prasaja, Bandung TV